Dan pemirsa untuk mengetahui informasi terbaru dari TPST Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat, kita segera berkabung dengan rekan kami, ada ke Larissa Aradia di sana. Larissa, bagaimana jalannya distribusi sampah dari Jakarta ke Bekasi? Baik, Pram dan Uci sempat dilarang memasuki kawasan tempat pengelahan sampah terpadu Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat. Saat ini pun sejak pagi hari hingga sore hari ini, maksud kami para masyarakat ataupun juga beberapa truk-truk sampah dari kawasan DKI Jakarta sudah bisa melintas dan juga memasuki kawasan tempat pengelahan sampah terpadu Bantar Gebang Bekasi, Jawa Barat ini. Sebelumnya, beberapa atau puluhan truk sampah dilarang untuk memasuki kawasan ini pada hari Rabu lalu dikarenakan adanya permasalahan atau polemik dari dana kemitraan dan juga kompensasi. Namun, sejak pagi hari tadi juga dinyatakan oleh petugas setempat bahwa lebih dari seribu truk sampah sudah bisa memasuki kawasan ini untuk bisa membawa sampah-sampah dari kawasan DKI Jakarta. Dan dapat disaksikan di belakang saya juga terdapat banyak sekali truk-truk sampah yang melintas dan truk-truk ini berasal dari DKI Jakarta atau sampah-sampah dari warga DKI Jakarta. Ada pun juga bisa kami sampaikan bahwa memang kawasan Bantar Gebang Bekasi ini merupakan tempat pembuangan sampah dan juga pengelahan sampah dari warga Bekasi. Sebelumnya, polemik atau permasalahan yang terjadi pada hari Rabu lalu yang menjadikan beberapa truk sampah tidak bisa memasuki kawasan Bantar Gebang ini adalah dikarenakan banyaknya supir yang nakal. Dalam artian supir-supir ini sebenarnya harusnya tidak boleh melintas di kawasan Tol Bekasi Barat dikarenakan mereka mengendarai truk sampah dengan model yang terbuka atau bukan kompaktor. Nah sebenarnya peraturan atau perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak baik dari Pemda Kota Bekasi dan juga Pemprov DKI Jakarta adalah truk-truk ini diperbolehkan untuk melintas ataupun memasuki kawasan ini dari pukul 5 pagi hingga 9 malam. Dalam artian mereka harus menggunakan truk-truk kompaktor atau truk sampah tertutup atau bak tertutup dan juga diperbolehkan dari pukul 9 malam hingga 5 pagi diperbolehkan untuk masuk truk-truk yang tidak tertutup atau dalam artian terbuka dan beberapa truk itu adalah jenis bak terbuka dan juga ada dalam truk. Nah namun sementara pada pukul 11 siang, tepatnya pada hari Rabu lalu terdapat lebih dari 10 atau lebih dari 15 truk sampah. Ini memasuki kawasan ini pada pukul 11 siang namun dengan bak yang terbuka dan ini juga sangat mengganggu penertiban dari peraturan yang telah ditetapkan beberapa tahun lalu. Sementara itu juga dikarenakan adalah adanya permasalahan banyaknya truk-truk yang masuk sembarangan atau tidak menepati perjanjian atau peraturan yang dibelakukan juga ini merembet ke hal-hal lain dalam artian masih terdapat beberapa miliar rupiah yang belum dibayarkan biayanya terkait juga dengan dana kemitraan dengan Pemkot Kota Bekasi. Kembali ke Pram dan Uci. Baik terima kasih Clarissa Aradi atas informasinya langsung dari Bekasi, Jawa Barat.